Ini 2, berapa tadi? 2,2 2,2 juta guys Buat cewek-cewek nih guys Jangan pernah mandang laki-laki itu Menurutnya dikit Tapi kalau udah menegang kurang-kurang kayak gini nih Udah ketauan 2,5 juta Pasti cewek-cewek abis ini Langsung kepikat sama anak-anak reptil Halo sahabat Dunia Satwa Balik lagi di channel saya Dunia Satwa Nah guys, hari ini tuh saya lagi liburan Di hutan-hutan yang lebat Liburannya enak banget kan Ada suara kicau-kicau burung Ini tempat paling enak banget guys Kan udah pada liburan belum guys Disini tuh Tapi kayaknya bukan ya Kita gak liburan guys hari ini guys Kita tuh lagi di tempat orang Turun dulu saya langsung mau Gua mau turun dulu Gua turun dulu Ini ada yang punya nih dari tadi Aduh Sorry bang, sorry bang Ini yang punya ngeliatin guys Kayaknya enak gitu ya Di belakang hutan Ternyata saya tuh ada di galaksi exofet Gua kira bang Ini tuh liburan di hutan Terus juga ada burung-burung kan suara kan Baru mau tidur pulas kan Turun dulu dari meja Ya Allah Kita lanjut kerja lagi nih Ini kenalin dulu nih Namanya bang siapa bang Dimas Bang Dimas Ini pemilik dari galaksi exofet nih Ini hewannya banyak banget bang Ada berapa ekor total semua Total ada Kalau ekornya ya Lebih dari 50 50-an lah Oh sekitar 50 ekoran Ada burung Ada mamalia juga Dan banyak reptil juga disini Boleh liat gak satu-satu Boleh 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 Tapi kalau Dari mana dulu nih Hah Dari mana dulu Boleh dari lokasi dulu Boleh Tapi kalau datang ke toko itu Paling gak enak guys Cuma liat-liat doang guys Kayaknya harus beli Salah satu hewan disini Ya yaudah lah Ntar kita liat-liat dulu aja lah Kalian aja ada yang cocok Saya juga reptil ada bang Ada di rumah Dulu ular banyak bang Sekarang mulai dikit Cuma ada beberapa doang Tapi sekarang kita liat-liat dulu nih Kalian aja ada yang cocok Dari depan sini dulu deh Boleh boleh Dari depan sini nih ada Ini apa bang toke Toke ya Tegu Oh Tegu Yang disebut orang-orang tuh toke batu Bener gak sih Ini Tegu bewe ya Gendut banget badannya Gokil ini usia berapa bang Itu usia Ya tujuh bulanan Tujuh bulanan Tujuh bulanan aja udah segede gini Kita buka dikit boleh kan bang Nah ini kita Gatakin aja toko orang guys Coba kalian liat tuh Tegunya Ini cakep banget tuh Tegunya Badannya gendut banget guys Bener-bener gendut banget Tegu harga sampe berapaan bang Kalo kayak gini bang Tegu Gue buka di harga 2,5 2,5 juta guys Untuk Tegu sebesar ini Ini ukuran berapa Ukuran sekitar 35 cm lah Ukurannya 35 cm Harga 2,5 juta Mantap juga ya ternyata ya Baru nanya Tegu aja Saya tuh udah megang-megang kantong Takut gak cukup Oke di bawahnya lagi Ada yang mirip-mirip Tegu nih guys Nih kalian liat Nah ini jenisnya apa nih bang Ini Bat Dragon Oh oke beda ya Wih mantep Tapi gede banget ini loh badannya loh Ini jantan apa betina Ini jantan Oh jantan Wah udah siap kawin nih keliatan Udah siap banget Wih dih 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 Mantap nih guys Ini boleh dikeluarin gak sih bang Boleh Kita keluarin deh guys Biar keliatan Wih cakep guys Ini tuh badannya Bener-bener super Gede banget Gendut banget loh Harga sampe berapa bang Kalo kayak gini bang Ini kisaran 1,5 1,5 juta guys Tuh Untuk beda kayak gini nih Beda juga Mopnya banyak banget ya Banyak banget Tapi buyang lah Kalo bahas mop lah Asli Ini yang jelas Ini bedenya keren guys Ini kita tutup dulu Kita liat lagi Karena masih banyak banget nih Hewan-hewan yang lain disini Oh ini Ada keramik Bukan ini bukan keramiknya ya Yang diliat ininya nih Nah Ini ada Baby sul kata Ini lucu banget loh Kecil-kecil kayak gini Ampe berapa nih bang Itu kita jual 1,2 1,2 juta Uh kayak gini nih guys 1,2 juta Tapi ini cakep banget nih Ini Apa Karapasnya Bersih banget tuh Terus mengkilap-mengkilap Yang satu lagi juga sama nih guys Tuh Lucu banget ya Ini dikasih Apa Pohon-pohonan kayak gini Buat apa nih bang Buat Dia Neduh Oh neduh Jadi takut hujan gitu ya Padahal ini di dalam kandang guys Enggak maksudnya tuh Biar Kalo disini kan ada Sisi panas ya bang ya Nah Buat berjemur Terus disini tuh Ada sisi Kalo misalnya Kayak gini tuh Dia masuk tuh guys Jadi kalo dia malu Ada orang Ataupun Gak mau diliat Dia masuk ke dalam guys Kayak area privasi dia ya Wih Mantap Terus ini apa nih bang Piring pecel lele Iya Tapi sambelnya gak ada Oh sambelnya gak ada ya Oke oke Ini piringnya lucu deh guys Warnanya hijau Ini buat air ya bang Itu buat air Oke buat berendam Ataupun buat minum sih dia Cakep ya Ini kandangnya juga boleh juga nih Begini nih Simple Kecil Tapi muat sekitar Mungkin kalo misalnya Baby sulukata kayak gini Muat sekitar 5 ekoran Muat kali ya Oke Kita liat yang lain Ini harga 1,2 juta Aduh Dari tadi udah Satu 1,2 koma kan Lama-lama Sang koma guys Jangan sampe ya Yuk kita liat lagi Yang Oh ini kayaknya murah meriah nih Ini kalian liat Ini baby race Bener gak sih Ini kura-kura Brazil guys Tuh Cantik banget ya Warnanya hijau Terus juga pipinya merah-merah kayak gini Ih cakep Ini berapaan bang Itu kita jual Di 35 ribuan aja 35 ribuan Uduh Berarti kalo misalnya untuk pemula Murah ya Lebih baik kayak beli-beli kayak gini dulu Gitu kan Tahan banting ya ini soalnya Banting banget Oh untuk pelihara gampang banget guys Makanannya apa nih Kalo kayak gini Makanannya pelet aja Makanannya pelet 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 ikan Ini kalian liat nih Segede gini nih lucu banget Gue tampung Ini sehat-sehat guys Bener-bener sehat banget Aktif-aktif semua Berarti pelet ikan murah ya Berarti sebulan palingan sekitar 20 ribu kali makannya ya Bahkan 10 ribu lah kali Orang satu kura-kura ini Palingan makan satu kantong pelet ikan itu ya Mungkin bisa buat 2 mingguan Atau 1 mingguan lah Ya mungkin sekitar 10-20 ribu guys Untuk 1 ekor Kura-kura air kayak gini Ini termasuk kura-kura air ya Iya kura-kura air Dan bedanya kura-kura air sama kura-kura darat Kalo misalnya kalian liat Kalo kura-kura air itu bisa masukin tangan dan kepalanya itu ke dalam Tapi kalo misalnya kura-kura darat gak bisa guys tuh Jadi kayak dia ngerapet gitu Kalo kura-kura darat kan gak bisa Ihh aktif banget Ini kita liat dia berenang Oke ini 35 ribuan Murah nih guys Murah muria Kalo yang ini nih Hitam-hitam Aldabra kali ini bang Bukan Oh bukan Itu ambon batok Oh ambon batok guys Ini warnanya hitam mirip Aldabra ya Iya Aldabra Aldabra kami Aldabra kali ini Indonesia aja ya punya ya Bener-bener Ini harganya sampe berapa nih kalo kayak gini nih Ini kita jual 65 ribu 65 ribu doang Waduh Bisa jadi rekomendasi buat temen-temen yang belum mampu beli Aldabra Beli ini dulu ya Warnanya sih bagus Tapi kalo misalnya kalian liat nih guys Ini tuh mirip makanan kesukaan orang Indonesia Tau gak lo bang Jengkol Mirip jengkol kan Tuh kalian liat aja nih Ini mirip jengkol guys Ini kalo jengkol beneran nih Wah gawat nih Bisa disemur Jengkol segede gini mantep nih bang rasanya nih bang Tapi ini murah banget guys Asli Cakep Ini buat dipelihara juga asik lah Peliharanya gampang kan Makanan dia bisa sayur-sayuran ya bang Bisa sayuran Pelet Ikan juga suka kan Suka Jadi kalo misalnya kalian pelihara kurak-kurak kayak gini Jangan dicampur sama ikan guys Karena bahaya dia bisa makan ikan Tuh Tapi segini aja gendut banget Cakep Terus ya ada kurak-kurak yang beda loh disini loh Wah ini sih mahal nih Setahu saya nih Ini kurak-kurak apa nih bang Si Benro Oke leher panjang ya Leher panjang Ini sampe berapa nih bang Itu kita jual 250 ribu Murah lah guys Tuh Wih lehernya panjang banget tuh guys Tuh Gile badan sama leher Panjangan leher ya Lehernya bentuknya kayak apa ya Kayak uler Oke uler ya Kayak yang lain bang Gak emang kayak uler sih guys Tapi kalo misalkan kalian liat kepalanya ya Kepalanya ini mirip kayak katak ya Kayak kodok gitu guys Tapi dimakanin ikan juga loh Oh makannya ikan juga Tapi rata-rata memang kura-kura air tuh makannya ikan ya bang ya Oke 250 ribu Unik lucu dan gampang keliharanya Oke lah Nah berarti yang ini 65 ribu nih kura-kura ambon Nah ini juga nih pasti murah nih Warnanya hitam nih guys Tuh Ya kan bang murah kan bang Itu redfoot Redfoot Oh iya Kura-kura darat Kura-kura darat ya Ini sampe berapa nih harga Itu kita jual yang ke 2,2 2,2 juta Iya Wuduh Harganya lumayan ya berarti Lumayan Ini ukuran sampe ukuran berapa nih Itu paling size gedenya 30 cm Oh gak gede-gede banget ya Berarti gak kayak sulukata Kalau sulukata kan gede Berarti kalau misalkan temen-temen yang mau pelihara kura-kura darat Tapi size-nya gak terlalu gede banget Bisa pakai ini ya redfoot ya Dan simple juga peliharannya Peliharnya simple Gak perlu jemur Gak perlu jemur Kalau gak salah redfoot ini dia gak perlu jemur kayak sulukata kan Kalau sulukata kan perlu panas kan Dan dia Saya pernah nonton salah satu vlognya ada Hakim Itu kalau gak salah redfoot atau yellowfoot dia bisa makan daging Yang makan daging redfoot atau yellowfoot Redfoot Redfoot Oke berarti dia bisa diselingin daging guys Udang juga Udang juga suka ya Bisa ya Lucu banget sih Warnanya mengkilap banget guys Ini dikasih ini terus ya Apa minyak terus ya Iya Cortocel Wih mantap Tuh kalian lihat Ini 2,2 Berapa tadi 2,2 2,2 juta guys Buat cewek-cewek nih guys Jangan pernah mandang laki-laki itu Buitnya dikit Tapi kalau udah megang kura-kura kayak gini nih Udah ketauan 2,5 juta Pasti cewek-cewek Ini kalau masuk kantong 2,5 juta kan muat Kalau ini gak muat guys Dan orang ngiranya ini harganya murah meriah Tapi wah ini mantap banget sih Dan bagusnya dari kura-kura itu ada nilai investasinya Bener Karena ukurannya dari kecil sampai dewasa harganya beda-beda guys Kayak misalkan ini kecilnya berapa sih bang Kecilnya sekitar 1,5 1,5an ya Gedenya udah 2, sekian kan Berarti kan ada pertambahan nilai Iya Dan perawatan juga simpel banget Makanannya gak mahal dong bang Gampang Gak mahal Makan sayur-sayuran doang Tinggal mbak sayur gitu kan Terus ada sayuran bekas nggak gitu kan Sayuran-sayuran potong-potong kan masih bisa kan Ya masih bisa Oke ini cakep nih Terus sebelahnya Sebelahnya lagi ada Wah sulukata ini Ini sih saya tahu Karena pelihara banyak di rumah Tuh guys kalian lihat Ini sampai berapa nih bang Itu kita jual di 1,6 1,6 udah dapet segede gini Wih cakep nih guys Wah mantap Yang satunya lagi nih agak gedean lagi dikit Itu di 2,3 2,3 guys ini Oh over scoot Nah ini ada keunikannya over scoot Jadi si scootnya ini kelebihan guys Tuh Ini harganya juga beda Wah ternyata nilai-nilainya tuh dari penampilannya juga Terus juga dari ukurannya juga Itu ada nilai tersendiri ya Cakep Nah satu lagi Kalau yang segede gini berapa nih bang Itu kita jual di 2,5 juta 2,5 juta Wah guys segede gini guys nih Kalian lihat Ini tuh gedenya segede gini 2,5 juta Oke lah Dan ini udah tahan banting Oh udah pasti Udah segede gini tuh udah aman banget Kalau misalkan kalian pemula mau pelihara Saya saranin pelihara dari ukuran minimal 10 cm-an Ya 10 cm udah aman Kalau misalkan di bawah 10 cm itu rada-rada rentan Karena ya pertama makannya dia masih belum stabil Kedua imunitasnya belum stabil ya bang Kalau segini udah aman banget Oke kita lihat yang lain lagi Ini ada apaan bang ini bang? Ini kura-kura air piput Piput ya? Pipi putih guys Pipi putih Ih lucu banget loh Ini berapaan bang? Ini kita jual di angka 100 ribuan Oh 100 ribuan Ih tapi lucu loh guys Tuh kalian lihat Dia naik turun tuh Iya kepalanya naik turun gitu ya Ih lucu banget Dan ada suaranya ada Tuh Oh suara air ya Kayak swik swik gitu dia Angin kayak Angin ya Ini lucu banget Mukanya kayak badut dia Tapi hampir mirip sama kura-kura Ambon ya Warna hitam ya Hampir sama Oke bedanya ini hitamnya nggak ngebatok ya Nggak ngebatok Nggak bulet banget lah Terus memang namanya aja piput kan? Jadi pipinya itu putih guys Tuh Jadi orang-orang Indonesia tuh ngasih nama hewan itu Kadang dilihat dari visualnya ya Fisiknya ya Ini piput harga murah nih guys 100 ribuan Terus ada apa lagi nih? Ini Tuh Guys Nih kalian lihat nih guys Wow Duh Duh Ini cakep banget bang warna bang Ini haifu apa normal bang? Ntar lu kita Kita buka aja dulu nih Nah Is cakep Nih guys kalian lihat Waduh berat juga ini Susah diangkat pake tangan satu Kita Ini gede Bener-bener gede guys Ini sampe berapa bang? Harga bang? itu kita jual di angka 2 juta cst kan ini cst ini tempurung aja bersih banget tuh ini asli berat sih segini tuh ini udah sekitar 30 cm ada bang ada tuh cakep guys tuh 2 jutaan di sini juga ternyata ada klinci juga guys tuh klinci-klincian ah pokoknya kalau klinci-klinci kalian langsung datang aja kesini kalian tanya sendiri terus juga di depan ada burung eh pokoknya di sini tuh lengkap banget ada makanannya juga ya Bang ya makanan buat hewannya ada pokoknya lengkap guys di sini tokonya kelihatannya sih kecil tapi barangnya banyak guys Oke guys mungkin sekian konten kali ini tadi kita udah keliling-keliling di toko ini ternyata koleksinya banyak banget tadi sih saya ngeliat dari luar kok sepi amat kayak enggak ada hewannya padahal di dalamnya tuh masih banyak lagi guys hewannya guys jadi di sini tuh hewannya yang dijual yang ada di sini doang atau ada lagi di sini bang hewannya yang di sini doang sih oke yang di sini doang ya jadi teman-teman kalau misalkan mau lihat ataupun mau cari-cari hewan datang aja langsung nih ke Galaxy Exotic Pet ya Bang ya oke daerah mana sini Grand Galaxy Grand Galaxy ya R1 nomor 56 Oke nanti kalian cari aja di Google Map juga ada Galaxy Exo Pet kalian cari aja dah Oke deh guys mungkin sekian konten kali ini mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua di rumah khususnya buat kalian yang mau cari peliharaan yang lucu-lucu yang unik-unik langsung datang aja ke sini guys Oke saya mau lanjut transaksi sama si abangnya tapi di luar kamera kira-kira saya mau beli hewan apa nanti aja ya kalian tunggu kontennya di unboxing nanti Oke saya sama abangnya mohon pamit nih sampai jumpa di konten berikut ya bye bye Sub indo by broth3rmax